Selamat siang teman-teman, semua saya ingin berbagi sedikit pengalaman bagaimana cara menggunakan dial gouge. Dial gouge ini adalah alat ukur untuk mengukur alimen sebuah putaran pada benda yang gulat. Jadi kalau benda yang kotak itu tidak bisa diukur begitu. Jadi kita langsung ke contohnya saja ya. Contohnya, bila bering ini berputar, nanti dial gouge kita tebel di sini. Tapi permukaan ini harus benar-benar bersih dari kotoran. Karena kalau ada kotoran nanti dia bisa membaca. Jadi contohnya seperti ini. Kalau benda ini berputar, ini satuannya 0,01 mm. Jadi semisalnya ini benda ini berputar, nanti jarumnya bergeser. Bergeser pada 10, nanti dia balik lagi ke 0. Nanti misalnya tetap segini 10, berarti hitungannya 0,01. Tapi bila misalnya di sini jarumnya cuma di sini, balik lagi ke 0. Pada saat benda ini yang akan kita ukur ini berputar, balik lagi ke 0. Nah berarti misalnya di sini posisi cuma 6. 0,06. 0,06. Kalau misalnya posisinya dia di sini, di 10 atau di sini, nah ini 0,1. Nah, di sini 0,06. Baik. Nah, itu saja yang saya sampai saat. Kurang lebihnya bisa langsung ke YouTube. Oke. Semoga bermanfaat. Selamat siang ya guys ya. Selamat. Selamat menikmati. Terima kasih. Sampai jumpa.